Intro Sejumlah bus antar kota antar provinsi sudah terparkir di terminal tipe A Pacitan beberapa hari terakhir Bus tidak beroperasi karena sepinya penumpang Berdasarkan data dari salah satu agen bus di Pacitan, dalam sehari paling banyak hanya terdapat 3 penumpang saja Bahkan dampaknya para agen penjualan tiket ini juga harus tutup lebih awal Para agen bus ini merasa resah dengan adanya peraturan pemerintah yang melarang mudik Hal itu karena akan berdampak pada seluruh pengelola agen bus Omset yang diperoleh saat ini saja sudah turun mencapai 90% Mereka berharap aturan yang dibuat dari pemerintah tidak hanya segedar aturan yang harus dijalankan Namun juga harus membuahkan solusi Harapan saya Imbok Iao jangan begitu, jangan diperhentikan Ya kalau memang diperhentikan juga ada apa mas namanya Solusi ya Solusi, solusi terbaik bagaimana dan apa yang harus kami kerjakan Emang beratnya seperti apa ini Pak? Ya beratnya itu kalau seperti orang terminal khususnya keagenan itu yang diharapkan cuma itu mas Satu tahun satu kali yang diharapkan ada uang lebih lah Tapi kalau sudah diberhenti, sudah ada esok ini penumpang pun tidak ada mas Ini juga sudah sepi Pak? Sudah sepi sekali penumpang pun tidak ada yang berangkat maupun yang pulang Sementara ini masih sewapi sekali Jadi kami harapkan harapan dari saya maupun teman-teman semua keagenan Untuk pemerintah memikirkanlah Jangan istilahnya seenaknya sendiri memutuskan suatu keputusan yang tidak berbihak pada masyarakat Terminal tipe Pak Citan selama ini merupakan tempat penurunan penumpang asal Jakarta dan Surabaya yang cukup besar Sehingga berpotensi terhadap lonjakan penumpang saat arus mudik tiba Namun dengan adanya larangan mudik oleh pemerintah diprediksi tidak akan terjadi lonjakan penumpang seperti tahun-tahun sebelumnya Edwin Aji, CTV Pak Citan